Heloman ini adalah fuel consumption atau monitoring pemakaian fuel dalam jangka waktu per bulan ya. Oke, disini ada kategorinya. Tato bulldozer, dump track, servator, dan yang lainnya disini. Kode unitnya ya. Bagian yang ini, kode unit. Disini ada tanggal. Ini tanggalnya per shift ya. Di tanggal 1 Agustus, shift siang, shift malam. Tanggal 2 Agustus, shift siang, shift malam, dan seterusnya ya. Setelah itu disini ada sum of HM ini, power meter ini, yaitu HM pengisiannya. Jadi dia ngisinya di HM berapa setelah itu total liternya. Di HM 261 dia ngisi fuel 77 liter. Nah untuk malamnya di HM 271 jam, dia ngisi 56 liter. Dan seterusnya ya. Oke, setelah itu di bagian sini untuk monitoring ya. Untuk monitoring walking hours yaitu jam kerja unit. Pemakaiannya dalam sebulan dan... Jadi berapa sih satu jam tuh makannya? Makan total liter fuelnya. Jadi ada kategorinya. Disini unit. Disini... Walking hours-nya ya. Jadi dalam sebulan tuh, data 15 itu kerjanya 83 jam. Pemakaian nolinya dalam sebulan 473 liter. Maka dari itu akan ketemu hasilnya nih. 5,7 liter per jam nih hasilnya. Oke. Nah di bagian sini bisa dirubah nih bulannya. Misalnya ini bulan Juli ya. Ini otomatis sudah. Setelah itu untuk pengimputannya ada di sini. Ini contoh datanya aja. Jadi ngimputnya di sini. Bagian yang warna putih ini di inputnya. Tanggal, shift, kode unit, hm. Kode kilometernya bisa dicatat juga kilometernya. Setelah itu ada quality-nya. Quantity ya. Quantity liter-nya. PIC. Yang isinya siapa? PIC dari tim fuel... Filmen-nya ya. Setelah itu nih kode... FT ini yaitu... Fuel truck yang ngisi ya. Aku ada filter yang ngisi. Ini filter kosong gue yang ngisi. Oke yang bagian sini sudah dirumusnya. Kategorinya. Disuaikan sama yang bagian di sini. Kategori model merek. Sinta berbantunya aja. Yang ini. Setelah itu di sini akan ketemu walking hours-nya ya. Walking hours-nya. Ini untuk monitoring per hari ya. Jadi misalnya nih. 201, 43... HM-nya 43,2. Sebelumnya, HM-nya adalah 25,7. Kita buktikan ya. 43,2 dikurang 25,7. Maka hasilnya 17,5 jam. Ini bener ya berarti ya. Di sini untuk monitoring walking hours per hari. Di sini ada monitoring total liter-nya per hari. Di sini fuel per jam-nya per hari. Di sini buat tabel bantu bulan dan tahun-nya. Nah, jadi ini datanya harus bener ya. Karena ini akan nge-link ke bagian monitoring. Setelah itu ada bagian populasi ya. Di sini nyesuaikan data unit kalian. Di perusahaan kalian. Ada kode unit, model, merek, kategori. Bebas mau ditambah apalagi bebas. Dan itu ada di bagian chart-nya. Ini buat monitoring-nya ya. Keseluruhannya. Menggunakan chart jadi kelihatan nih. Fuel consumption-nya. Untuk dalam waktu per bulan ya. Jadi pemakaian paling banyak di bulan September nih. 14.3,5. Bulan Juli sama Agustus sama. Di sini fuel consumption per kategori ya. Tower lamp, support, sarana, greda, reservator. Di sini ngeliatnya. Paling banyak dam truck ya. Ada 19.000 lebih. Di sini total consumption per modelnya. Jadi model unit apa sih yang paling banyak makan. Kelihatan nih, yaitu Polpo. FMX400 nih, paling tinggi pemakaiannya. Oke, bye-bye.